Ya kita sudah ketahuan Waduh tuyulnya banyak sekali Aku sendiri bingung yang mana satu si tuyul Ya kakak Yuta kamu dimana? Ih tuyulnya banyak banget ini Ya ampun kenapa bisa jadi begini? Ya akhirnya kita kalah Karena terlalu banyak tuyul Gak apa-apa deh yang penting main pacar umpetnya berhasil Halo teman-teman jumpa lagi di Abbey Gamesport Hari ini kita mau bermain sakura teman-teman Waduh aku mau terlambat Sebaiknya aku harus segera pergi ke pasar Waduh Yuta dan Mio kenapa ada di sini? Lah kenapa tuyul ini malah berenang? Loh kenapa banyak sekali tuyul di sini? Ada apa-apa yang terjadi Yuta? Mio kakak kami mau bermain peta umpet dengan si tuyul Ya ampun kenapa tuyul avatar malah memanggil tuyul sebanyak itu Yuta? Gak tahu kakak katanya kalau gak ada teman gak bisa main Jadi dia panggil semua tuyul ke sini Yaudah deh kalau begitu kakak mau ke pasar dulu ya Kalian mainnya adem-adem jangan sampai kelahi Oke Yuta Mio kakak berangkat dulu Laduh tuyulnya banyak banget Tuyulnya yang mana satu ini? Ya jadi bingung Oke tuyul kakak berangkat dulu Oh aku mau ambil sepeda dulu deh Ke pasar naik sepeda lebih dekat kan? Kalau jalan kaki kan capek banget Oke aku segera mau berangkat Lalalala pergi pasar belanja harian Mio kita sudah mau main peta umpet belum dengan tuyul? Sudah kakak tapi kakak turunkan aku dong Ya kamu ini aku gendong saja gak apa-apa Mio Karena kamu kan jalannya lambat Tuyul sudah siap belum main peta umpetnya? Sudah Yuta aku disini Yuta Kamu yang mana satu tuyul kami bingung lihatnya Aku yang melompat ini Waduh tuyul-tuyul ini banyak sekali Nah sekarang gini kita main peta umpet ya Siapa yang kalah dia yang harus mencari Ayo Yuta kita sembunyi Yuta Gimana mau sembunyi tuyul? Tuyul yang temanmu ini banyak sekali Aku aja bingung cara keluarnya Ya aku juga bingung Yuta Jadi gimana? Ya udah kita mulai main ya Kalau begitu kamu terbang dulu tuyul Oke aku akan sembunyi dulu Aku mau sembunyi di cafe aja ah Aku sembunyi di bawah tanah Biar gak ketahuan Nah Mio sekarang kita bisa pergi Mio Karena tuyul-tuyul sudah pada pergi mencari si tuyul avatar biru Iya kakak tapi kakak turunkan aku Gak apa-apa aku gendong kamu saja Mio Ih susah banget loh kakak Gak apa-apa Mio Ayo cepetan tuyul kita cari tuyul avatar biru Tuyul-tuyul pak bos kita dimana? Aku juga gak tau Wah mereka sudah kumpul disana Kalau seperti ini Mio gimana cara mainnya Mio? Oh aku punya ide Kita jangan ikutin dulu si tuyul avatar biru Kita pergi ke tempat yang lain Mio Terus gimana kakak Yuta? Aku punya rencana Nah seperti ini Kita disini dulu menunggu si tuyul Nanti ketika tuyul kesini kita baru sembunyi Yuta Seperti ini susah sekali Yuta Aku tidak bisa bersembunyi Tuh lihat tuyul-tuyul pada cepat-cepat sekali kesini Makanya tuyul kita harus sembunyi dengan cepat Oke Yuta Kalau begitu aku akan cepat terbang Nah aku akan pergi sangat jauh Dengan begini mereka tidak akan bisa menangkapku Cepetan tuyul Lah kenapa ada tuyul yang berenang disini? Oke aku akan pergi kemana ya? Pergi ke tempat Oh iya aku mau ke tempat ke polisi ibu Yuk ah aku mau sembunyi disini Nah disini ada sepeda Aku mau naik sepeda ini Naik sepeda kan lebih cepat Dengan begini mereka tidak akan bisa mengejarku Ya ampun mereka mengejarku dengan sangat cepat Yuta gimana ini Yuta? Terus pergi saja jalan terus tuyul Ya ampun banyak sekali tuyul-tuyul disini Aku apa bisa kabur bersembunyi? Ya udah kalau begitu aku akan naik sepeda ini Dan bersepeda dengan cepat Lah ibu polisi iyo sampai jumpa Wah aku sibuk sekali ini Ya aku tahu aku akan naik sepeda dengan jauh Aku akan keliling komplek ini Sampai si tuyul-tuyul tidak bisa mengejarku Nah apaan mereka tetap mengejarku Minggir-minggir-minggir Aku harus cepat pergi Wah kalau naik sepeda ini lebih cepat Bagus sekali Waduh si tuyulnya kenapa berhenti Tuyul kamu tidak boleh berhenti tuyul Yah kalau begini pasti bisa ketahuan dong Gimana cara main peta umpetnya seperti ini Tuyul ikutin aku Waduh Yuta kamu lambat Yuta Semua tuyul sudah pada disini Ya aku harus jalan terus Yahoo Iya Pak bos kamu ketahuan pak bos Tidak aku belum ketahuan Aku harus jalan lebih cepat lagi Ya kalau begitu aku akan berputar dan Ya aku berhasil lolos Kalian tidak bisa menangkapku Aduh aku maunya sembunyi dengan Yuta dan Mio Tapi tuyul-tuyul kecil ini terus menyikutiku Waduh waduh Kamu jalan kemana sih tuyul Di situ ada pembatas Aku tidak bisa jalan lewat sini Cepetan tuyul Iya Yuta kita sembunyi kemana Kita tidak bisa bersembunyi Karena setuyul-tuyul ini terus mengikuti kita Yah kamu enak sekali tuyul Kamu naik sepeda Sedangkan aku jalan kaki begini Aku sangat capek Ih aku harus gimana Karena aku kalau jalan aku lambat Yuta Yaudah kita kembali ke rumah kakak Sakura Kita sembunyi di sana saja Ah ide bagus Atau kita sembunyi di taman gimana Yuta Di taman? Taman bermain ini? Iya kita sembunyi di labirin Oke oke Ayo cepetan tuyul Tunggu sebentar Aku lihat dulu ada mobil tidak Kering 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 Nah saatnya Tunggu belum bisa Ada mobil di sini Kalian jangan main dorong ya Wah kita ketahuan Wah cepetan nyeberang Nyeberang ke sini Wah kalau masuk ke dalam sini Mereka tidak akan bisa menangkapku Haha Di sini ada labirin Nah Cepetan Kamu jangan berhenti lagi tuyul Aku lagi coba masuk ke dalam sini Wah kamu ketahuan tuyul Jalanmu lambat sekali Ya mau gimana Namanya juga aku kan kecil Lah kenapa ketahuan Ih pak bos kamu ketangkap Jangan aku belum mau ketangkap Ah kalau begini aku akan terbang 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 haha Bagus sekali si tuyul-tuyul ini Tidak akan bisa menangkapku Lihat banyak sekali mereka Sampai pusing sendiri Mereka mencari jalan keluarnya Nah tangkap aku kalau bisa kalian Haha Aku adalah tuyul yang hebat Ih sekarang mau main peta umpet Di mana lagi ya Yuta Biar aku gendong kamu Waduh aku gendong Mio Kamu gendong aku tuyul Iya dengan begini kita akan lebih cepat Nah aku bisa terbang Ya teman-teman Lihat atraksi kami teman-teman Kami bisa gendong tiga Hahaha Ayo Yuta kita sembunyi Lah lah Mio dimana Tenang saja Mio ada disini kok Nah kalau begini Lah kenapa kakak Sakura malah disana Menari Iya katanya kan mau ke pasar Mungkin ban sepedanya lagi rusak Yuta Nah kita sembunyi di Yuma aja Kita main peta umpetnya disini Nah kalau begini kan tidak ketahuan Haha Kita bisa gendong tiga Dan tuyul-tuyul ini tidak bisa mengejar kita Ayo kita sembunyi di Yuma Tidak bisa tuyul Di Yuma ini tidak bisa sembunyi Karena tempatnya sempit Kalau begitu kita mau sembunyi di mana ini Wah tuyul-tuyulnya sudah datang Kita tidak bisa sembunyi disini Yuta Oh kalau begitu kita harus terbang lagi tuyul Ih mau terbang kemana kalau seperti ini Tuyul-tuyul yang datang sudah segini banyak Pak bos kamu sudah ketangkap pak bos Ih belum dong Waduh banyak banget mereka ini Yaudah kita sembunyi di sekolah saja Kalau begitu Ya di sekolah Iya ayo kita ke sekolah tuyul Waduh disitu ada mobil Jangan kesana dulu Nanti bisa ketabrak Nah kalau begitu sekarang baru menyeberang Kita menyeberang kesini Wah awas awas Minggir ini aku lagi gendong tiga Ayo kita nyeberang disini Oh tunggu ada mobil Ya ampun kita ketahuan lagi Yuta Pak bos kalian sudah ketahuan Tidak tidak aku belum ketangkap Aku akan segera terbang ke sekolah Ayo kita pakai Pakai gas Yuta Nah kalau sudah sampai di sekolah ini Kamu mau ngapain tuyul Kita pergi kolam berenang Kita sembunyi disana saja Yuta Oh ide bagus tuyul Waduh teman-teman Mereka mau sembunyi disini Ya mana gendong bertiga lagi Kamu masih capek enggak tuyul Enggak aku enggak capek Yuta Ayo kita sembunyi disini Wah ada yang berenang disini tuyul Enggak ada cuman kita Nah kita sembunyi disini saja Mudah-mudahan tidak ketahuan sama tuyul Apanya tidak ketahuan Itu tuyulnya sudah datang Ya ampun Kenapa tuyul-tuyul ini banyak sekali Kalau begitu kita cemplung ke dalam saja Yuta Mio Wah ada kakak yang lagi berenang Aduh 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 Untung aku masih bisa berenang Ya ampun Tuyul kamu dimana tuyul Ya Mio ada disana Mio cepetan kesini Mio Pak bos kalian sudah ketangkap Kalian sudah ketahuan Ya kita sudah ketahuan Waduh tuyulnya banyak sekali Aku sendiri bingung yang mana satu si tuyul Ya kakak Yuta kamu dimana Ih tuyulnya banyak banget ini Ya ampun kenapa bisa jadi begini Ya akhirnya kita kalah Karena terlalu banyak tuyul Gak apa-apa deh Yang penting main petak umpetnya berhasil Mio kamu dimana Mio Ya ampun banyak sekali tuyulnya Oi tuyul minggir Minggir tuyul Aku mau cari Mio Mionya dimana sih Oh Mio disana Mio ayo Mio Kita berenang saja Mio Mio Ya ampun Aku tidak bisa berdiri dengan baik disini Aduh aduh Mio Pak bos kamu sudah ketahuan Yuta akhirnya kita kalah Gak apa-apa tuyul Waduh banyak sekali disini tuyul-tuyulnya Ya oke teman-teman Terima kasih telah menonton AB Gamespot Terus ikuti video Sakura Yuta tuyul dan Mio selanjutnya Teman-teman See you next time And bye-bye teman-teman Ayo kita main lagi Kita main satu putaran lagi Petak umpetnya Ayo cepetan tuyul Oke pak bos oke